Wah, homies, kalo ngeliat dari fasadnya aja udah keliatan estetik banget ya Jadi penasaran gak sih sama dalemnya itu kayak gimana? Ayo, homies Nah, ini area kartportnya ya, Glenda ya Oh, ini kok, pake apa ini tuh? Nah, ini namanya grass block, Glenda Grass block ya Dan masih bisa ada rumput ya di selama ini ya Masih ada rumputnya Kayak kotak-kotak nyatur ya Nah, homies, liat deh Dan tadi kan kita liatin kayak banyak banget ya tanamannya Menurut aku tuh ini yang ngebantu banget Lumah ini jadi rasanya lebih adem Adem banget ya Bener gak sih? Cuma yang aku bikin mesh lagi ya Ini tuh bentuknya tadinya persedi panjang cuma dicelok gitu loh Pintu masuknya Aku suka banget sih ini konsepnya umik banget homies ya Jadi kalo misalnya pintu masuk tuh biasa di permukaan lurus ya Nah, ini di bagian sisi miringnya Iya Bener kata kamu kayak dicelok gitu nih homies Dan ini tuh sebenernya kolom, Glenda Cuma dia gak dibikin persegi kotak Dia dibikin bulat seperti ini Jadi gak gitu ganggu permandangan ya Iya Tapi pasti makin menasarankan dalamnya gimana Ayo masuk Halo, selamat pagi Halo, selamat pagi Halo, selamat pagi Halo, selamat pagi kak Perkenalkan aku Ilham dan ini Dan aku Glenda Ya, Handy dari Muntuk Oh dari Muntuk Oh dari Muntuk, rumahnya Bung Bung Hmm, kita permisi masuk dulu ya kak ya Masuk-masuk langsung disambut dengan ruang tamunya Yang super cozy nih Nah kalo baru tau nih Ini sebenernya mau menampilkan desain seperti apa sih? Jadi sebenernya untuk fill ini kan dia Si tanah existing ini lebarnya tuh kecil Beda kalo dari rumah biasa lurus kan Rumahnya gak akan keliatan deh luar Tapi begitu kita miringin Iya bener-bener Dia langsung terkesan lebih luas pas masuknya Walaupun sebenernya ini lebarnya cuma 5 meter Dan satu lagi Kamu perhatiin gak sih disitu banyak banget jendelanya tuh Udah tebel banget jadi Banget ham Dari sini kan area lu keliatan ya Jadi seolah-olah tuh Kita kalo duduk di sini ya Glenda ya Itu sambil bisa menikmati tanaman-tanaman yang ada di depan sini Di sini, ini ada storage-nya juga ya kak ya? Iya, ini ada storage Waaah Waaah Ini ya memaksimalkan tempat ya Ini kontennya sendiri apa sih? Saya suka banget Amerika tahun 50-60an Makanya dari segi lantai pun kita pakenya yang jadul-jadul gitu Ini pake lantai terasa ya kayu? Terasa lo Aku jadi pengen liat yang dibalik kisih-kisih ini Coba yuk, sebentar ke sana juga Ayo kak Ayo kak Wah Homies Ruang TV dan ruang tamunya Ternyata hanya diberi sekat dengan kisih-kisih kayu aja loh Ini tuh makin terasa gak sih? Makin terasa gak sih? Ehem, tau gak sih karena penggunaan lantainya tuh menggunakan tadi kan kita bilangnya tegel dan terrazzo gini ya Itu jadi suasanya lebih dingin gitu ya Iya Dan tau gak sih apa yang bikin dingin lagi? Apa tuh? Kamu kalo perhatiin ya itu tuh diatasnya tuh ada kaca dan ternyata tuh ada bukaan sedikit gitu loh Jadi udara yang diluar itu bisa masuk ke dalam Tapi ini tuh aku saranin cocoknya untuk di rumah-rumah yang ada di dataran tinggi Iya Ini sofanya juga yang aku bilang tadi Hang Warnanya itu loh Iya Dia menggunakan, kalo yang ini ya aku perhatiin sejak menggunakan warna-warna primer ya Dan ada repetisi juga ya kisih-kisihnya ya Iya Dari faktis ini di bawah ke meja ini Salah satu cirinya juga dia menggunakan konsep open plan seperti ini